Intro Siapa nih yang udah nungguin pesa belanja online yang terbesar di tahun ini? Hari Belanja Online Nasional atau Harbol Nas memang sangat menggiurkan bagi sejumlah orang. Selain karena potongan harga yang menarik, ada juga tawaran-tawaran menarik lainnya yang jadi alasan Harbol Nas ditunggu-tunggu. Diperkirakan, Harbol Nas Alun ini akan terjadi peningkatan nilai transaksi dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan nilai transaksi tersebut berbanding lurus dengan besarnya animo masyarakat dalam menyambut pesa belanja online tahunan ini. Tapi hati-hati ya, Harbol Nas yang menawarkan berbagai macam promo dan kemudahan yang diberikan, mendorong sikap impulsif kita buat beli segala macam barang. Perilaku yang impulsif ini seringkali menimbulkan masalah keuangan baru ke depannya, seperti membengkaknya tagihan kartu kredit, sampai nekat berhutang demi barang yang ngeterhitung kebutuhan primer. Nah, maka dari itu kamu perlu buat strategi sebelum berbelanja. Ini dia tips buat kamu yang mau berburu di Harbol Nas. Yang pertama, cek kondisi keuangan. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah melakukan pengecekan kembali. Apakah kamu masih memiliki utang dari pembelanjaan sebelumnya, baik melalui kartu kredit, ataupun institusi keuangan digital yang belakangan ini cukup gencar berpromosi? Usahakan untuk melihat hingga 6 bulan ke depan. Apakah kamu akan memiliki pengeluaran yang besar seperti pembayaran premi asuransi yang jatuh tempo, sampai uang sekolah anak? Pastiin kamu punya alokasi dana yang cukup untuk membayar tagihan tersebut ya. Buat cek kondisi keuangan kamu sebenarnya sehat atau enggak, kamu bisa pakai aplikasi Finansialku yang bisa kamu download sekarang di Google Play Store. Kamu bisa upgrade akun Finansialku kamu sekarang, biar bisa konsultasi gratis ke CFP-nya Finansialku. Upgrade sekarang dan dapetin potongan harga 10% dari aku dengan memasukkan kode promo TOP5 FINKU. Yang kedua, tetapkan anggaran belanja. Kalau kamu aman di fase pertama, maka perlu untuk menghitung berapa budget yang akan dialokasikan untuk berbelanja. Pastiin ya, jangan sampai kamu kalap melihat banyak banget diskon dan belanja melebihi budget kamu. Untuk membuat anggaran juga, kamu bisa pakai aplikasi Finansialku loh. Yang ketiga, ingat, gak semua promo merupakan good deal. Tentukan prioritas barang apa yang kamu butuhin, biasakan buat cek harga terlebih dahulu beberapa hari sebelumnya dari beberapa toko online untuk mengetahui harga pasar. Hindari, jangan sampai kamu terjerat status e-commerce yang menaikkan harga dulu, lalu menetapkan diskon besar-besaran seakan-akan barang tersebut dalam periode promo luar biasa. Selain itu, kalau kamu beli barang yang gak dibutuhin, tapi cuma karena tergiro potongan harga besar-besaran, itu bukan cara belanja yang cerdas ya. Harbolnas membawa banyak kebaikan dan menjadi momen yang selalu ditunggu-tunggu di akhir tahun. Tapi, harus diimbangi juga dengan sikap yang gak konsumtif dan bijak dalam mengatur keuangan, sehingga gak memberatkan kondisi keuangan kamu di tahun ke depannya. Oke deh, segitu aja video dari aku. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Bye-bye!